Di tengah situasi pandemi COVID-19, Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi atau STM IGAS Balipapan menggelar Yudisium secara online pada Sabtu pagi di gedung LPPM milik kampus. Sebanyak 90 mahasiswa mengikuti Yudisium semester ganjil tahun Akademik 2020-2021, program Serata 1 dan Diploma 3, yakni Prodi S1 Teknik Perminyakan, Prodi Diploma 3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas serta Prodi Diploma 3 Teknik Pengelolaan Migas. Yudisium ini merupakan kali ketiga yang dilakukan kampus STM Migas sejak adanya pandemi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi hari ini Alhamdulillah kita akan mengadakan kegiatan Yudisium semester gasal 2020-2021 dengan lulusan dengan mahasiswa yang akan di Yudisium sekitar 90 mahasiswa. Ini pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaan Yudisium? Pelaksanaan Yudisium ini kita lakukan secara online, kita juga harus menyadari bahwa kondisi bangsa kita, negara kita, terutama di Balipapan juga masih mengalami hal yang sama dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara ini kita belum bisa bertemu secara langsung untuk melakukan suatu kegiatan, terutama untuk Yudisium. Dan ini mungkin sudah Yudisium yang ketiga kita lakukan secara daring tahun yang lalu, itu di bulan Maret juga pas bertempatan dengan lagi besar-besarnya COVID-19 gitu, kita juga melakukan prosesi Yudisium secara daring. Sampai ada ini nggak protes dari peserta Yudisium? Alhamdulillah kalau protes itu hal yang biasa gitu ya, sesuatu perubahan yang baru itu pasti menimbulkan kejolak, pasti menimbulkan sesuatu yang tidak pas gitu ya, kenapa harus seperti ini, seperti ini, dan itu hal yang biasa, dimanapun tuh pastinya akan terjadilah sesuatu yang seperti itu. Tetapi Alhamdulillah mahasiswa kami bisa menerima dan bisa memahami bahwa ini kondisi yang harus kita lakukan, kalaupun kita paksakan juga dampaknya juga nantinya pasti akan ada gitu ya. Jadi hal yang biasa kalau ada yang tidak suka ataupun ada yang suka gitu hal yang biasa. Bagaimana kita cara memberikan edukasi, memberikan informasi pelaksanaannya secara daring ini seperti apa. Meski ada sejumlah mahasiswa yang menyoroti Yudisium digelar secara online, namun kondisi ini harus diterima semua pihak. Bahkan mahasiswa yang mengikuti Yudisium juga tetap mengikuti pelaksanaan secara serius dan mengenakan almamater kebanggaan mereka. Terima kasih telah menonton!